Para pemimpin yang ada di Kulau Jawa, baik itu yang ada di Mataram, ataupun yang ada di Banten Darussalam, itu legitimasinya sebagai seorang pemimpin muslim yang ada di Jawa diupa ini, itu pengakuannya dan juga terkait dengan kedaulatan, kekuasaannya, itu diakui oleh pemerintahan pusat yang ada di Asimah Daulah, yang ada di Istanbul, melalui gubernurnya yang ada di kota Mekah. Perlahan namun pasti, Islam diterima dan makin banyak dipeluk oleh penduduk Nusantara, hingga menjadi spirit yang tertancap kokoh selama berabad-abad. Spirit ini terpancar dari keteguhan penduduk Nusantara dalam mengamalkan syariat Islam, mendakwahkannya, hingga menjadikannya sebagai landasan utama dalam berjuang. Assalamualaikum Merdeka Anda ku ingin, jemariku ini, memuliskan karis. Perubahan aja itu dari perapatan gantar itu, wah gak bisa lemak. Kisah yang tidak dikenal sekarang menjadi kecamatan. Kalau sekarang orang tidak mengatakan hutan lagi, karena ada seperti kota di tengah hutan, dan lingkungannya sudah berubah sama sekali, itu akibat saling menyontoh. Kami menyontoh kepada perkembangan masyarakat, masyarakat menyontoh kepada perkembangan azaytu. Saya itu lebih heran dan lebih kagum bukan membayangkan sekarang. Dulunya waktu masuk ke sini kan daerah tandus, kurang lebih daerah kering. Kok berani-beraninya? Berani mutusin. Saya mau bangun begini-begini dengan, nah ini hanya orang pisioner. Jika dirismikan oleh Almarhum Presiden B.J. Habibie, itu bukan untuk waktu yang pendek. Bukan untuk bilangan satu dekade. Tapi visinya adalah melampaui abad. Timeless. Spirit Islam dalam perjuangan di Nusantara. Segera! Oh my God, kita terus!